Terjumpa lagi dengan saya, Master Santol dari LPK Sampolter, salam sehat, semangat, dan bahagia. Video ini saya akan memberikan tips bagaimana simpat teks yang kalau kita tidak api-api sangat berbahaya. Di satu sisi, memang simpat teks dari Microsoft Excel itu membantu terutama di dalam pembuatan pengetikan nomor HP, nomor hidup kependukan, kode bar, kode dan sejenisnya. Artinya, kujutnya angka, sifatnya teks. Namun hati-hati, simpat data dari Microsoft Excel ini selain bisa lebih matang. Seperti apa, terutama bagi kita yang sebagai internal audit, harus berhati-hati terhadap sifat data yang tersebut teks di Microsoft Excel seperti yang seperti ini. Penjelasannya, mari kita ikuti di Microsoft Excel. Ya, di hadapan kita masih ada lembar kosong, layar kosong. Misalnya, saya membuat di perlogi, ini di sini ya. Sebelum itu, saya akan membuat nomor HP. Ini kalau kita tidak sifatkan sebagai teks, maka angka 0 di deponnya akan hilang. Setelah video-video saya sebelumnya, saya sudah selalu menekankan supaya angka ini mengetiknya di dalamnya dengan sifat teks. Kita enter, misalnya ini karena sifat masih general, maka ini diakui sebagai angka. Kita enter, ya. Nah, lalu sekarang yang terjadi di pergantian setiap hidup, kita coba ya. Kita coba di sini kita buat sifat teks. Nah, sekarang apapun yang diketik di sini, walaupun wujudnya angka tapi sifatnya teks. Termasuk nomor HP, kalau masih belum disifatkan teks, maka angka-angka akan hilang. Sekarang tetap di sini. Nah, di sinilah dalam mata petik, kadang-kadang tidak sengaja, kita harus berpikir positif dengan positif dengan positif. Namun, sebagai internal audit pada sifat ini, kita menghadapi tindak kriminal di dalam bidang IT, ya. Maka, kita ikuti saja ujimnya sebagai dekut. Nah, di sini sudah bersifat teks. Simulasi saja ya, nanti kreativitas dan kreasnya mempunyai sepatan. Di sini saya buat angka misalnya Rp2.000, di sini Rp1.000, di sini Rp3.000, di sini Rp3.000, di sini Rp1.000, di sini Rp1.000. service 1 lagi, Rp2.000, di sini Rp2.000, di sini Rp2.000, Rp4.000, Rp4.000, di sini Rp3.000, di sini Rp2.000. Sifat teks itu, dia tidak peduli apakah dia angka apakah positif pasif pasif. lihat kronologinya berhati-hati di sini kita ketik angka 3, 0, ini adalah rekayasa orang yang tidak terpengaruh jawab nah ini akan kolom-kolom H ini disetting supaya menjadi rapi, nah ini sampai belum-belah atau kalau perlu tayangannya ini kita masukkan nah ini semacam ini hati-hati ini karena Anda menyaksikan jadi itu tampak DKI saya sangat-sangat tampak nah ini disini saya kasih langsung Anda paham kromo sederhana di dalam microsoft seller itu kalau runtuh otomatisnya kan auto center ini kita paksa lagi 20 ribu nanti kita terakhir akan kita pilih itu namun secara manual kalau ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini memang secara kasat mata ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ini ditambah ini secara kasat mata ya 3 ribu ditambah 3 ribu 6 ribu ditambah 5 ribu 11 ribu ditambah ini 9 ribu ditambah itu harusnya 20 ribu harusnya namun kalau kita perhatikan kenapa itu 20 ribu karena yang saya bloggini yang ini yang di sel ini bukan data yang sebelumnya namun data tabbingan atau data yang ada di sebelah kiri jadi lihatnya begini kita cross-check ya di dalam microsoft seller itu kalau kita melihat sel ini disini apa bukan yang disini bukan secara de facto tapi di euro nya disini di euro nya di formula 8 ini ini harus stress connect ini 2 ribu 2 ribu seribu seribu 3 ribu 3 ribu 5 ribu 5 ribu 8 ribu 8 ribu seribu 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 semacam itu demikian juga kita harus cross-check ya enggak 2 ribu 2 ribu seribu seribu nah ini ini ada muncul angka tiba-tiba itu di formula 8 ini ada muncul sementara di belakangnya di bawahnya ya 5 ribu 5 ribu 8 ribu nah sehingga peristuanya atau ini artinya apa kolom G yang sudah teksi G C tadi Anda lihat saya melakukannya dengan spasi 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 kemudian direkayasa supaya angka tiga angka nomor sejajat dengan semacamnya ketemu itu cara menelisiknya Anda juga boleh menelisik dengan autosom disini kalau kita klik perhatikan mark I nya hanya sampai dimulai dari H4 sampai H6 tidak dari H1 cara apa karena autosom ini ini otomatis seperti ada magnetnya seperti ini misalnya yang seperti ini itu kalau kita klik otomatis karena di atasnya ini betul-betul ada isinya maka dia otomatis dikasih mark I ini sehingga kalau kita klik kita klik namun tidak demikian yang disini kalau kita autosom disini dia tidak tapi kalau kita paksa ini ya ikut aja tapi hasilnya tetap di bagaimana caranya selain dengan autosom Anda bisa melakukannya dengan di atas disini kita blok kemudian kita otomatis seperti ini nah ini seperti ini seperti ini seperti ini Anda juga boleh dengan cara ini dikasih border dikasih border border all border maka kelihatan apalagi kalau kita berkumpul dengan view grid itu kelihatan kemudian semakin kelihatan kalau background dari Excel kita know nah ini kelihatan ada logon kita mau tadi semakin jelas nah ini kelihatan ya demikian semoga mengambil inspirasi semoga menginspirasi dan motivasi Anda untuk mencoba banyak hal-hal yang terselur di dalam Excel dan juga di dalam komputer secara umum memang fokus video-video Master Sample kenapa di dalam video-videonya banyak mengkosinkan Microsoft Excel dan komprograman karena itu dua hal yang memang paling utuh perhatian secara khusus di dunia IT walaupun beberapa seringnya ada desain grafisnya misalnya ada apa misalnya sebuah presentasi seperti seperti polo poin dan hal-hal lainnya semoga dengan demikian Anda semakin kompeten karena orang-orang yang kompeten yang berfasis dalam situasi dan kondisi salam saya Master Santo dari LPK Santo sampai jumpa tetaplah sehat semangat dan berhenti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih